Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan materi Mengenai rangkaian listrik Rangkaian listrik adalah Susunan alat-alat listrik Yang dihubungkan dengan Sumber listrik sehingga Menghasilkan arus listrik Nah, sebelum kita lanjut ke materi Kita terlebih dahulu Mengatakan besaran listrik Ada pun besaran listrik Bisa kita lihat Di tulisan di depan Besaran listrik yang pertama adalah Tegangan listrik Simbol, satunya volt Dan simbolnya V besar Yang kedua Ada arus listrik, satunya amper Dan simbolnya A besar Kemudian Besaran listrik yang ketiga Adalah hambatan listrik Satuannya on Dan lambangnya adalah Hapal kuda Kemudian Besaran listrik yang keempat Adalah Energi listrik Satuannya jowlu Simbolnya adalah V besar Kemudian Yang terakhir Adalah Daya listrik Satuannya watt Dan simbolnya V besar Berdasarkan pemasangannya Rangkaian listrik Dibagi Menjadi dua Yaitu Rangkaian seri Dan rangkaian paralel Yang pertama adalah Rangkaian seri Rangkaian seri Adalah Susunan alat-alat listrik Yang dipasang secara Berurutan Ada pun Keuntungan dari Rangkaian seri Adalah Nyala lampu terang Di samping Keuntungannya Rangkaian seri Juga memiliki Kerugian Yaitu Baterainya cepat Habis Dan Atau boros Dan jika Satu lampu ini Mati Maka Lampu yang dua Ini Pun juga Ikut mati Yang kedua Adalah Rangkaian paralel Rangkaian paralel Adalah Susunan Alat-alat listrik Yang dipasang Secara Bercabang Jika tadi Rangkaian seri Susunan Tidak tercabang Kalau Rangkaian paralel Kebalikannya Susunannya Bercabang Ada pun Keuntungan Dari Rangkaian paralel Adalah Baterai Lebih awet Dan Jika Satu Lampu Ini Mati Maka Lampu Yang kedua Akan Tetap Menyala Disamping Memiliki Keuntungan Rangkaian paralel Juga Memiliki Kerugian Yaitu Nyala Lampu Lebih Redup Dan Pemakaian Atau Biaya Kabel Lebih Banyak Daripada Rangkaian Seri Baiklah Hanya ini Yang bisa saya Sampaikan Kulauan Yang lebih Menemukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax